yo what's up guys balik lagi di prex gaming channel akhirnya event pas live tangsan udah rilis ya jadi sesuai prediksi aku di video yang kemarin pastinya kalau kalian udah nonton video yang kemarin itu udah tahu event pas live tangsan bakal rilis cuy jadi udah persiapan ya terus disini untuk sekarang event-event di solen reloaded sekali rilis udah tiga ya biasanya kan cuman rilis satu dua tapi sekarang udah tiga guys event pas live tangsan terus ada masterforge ada suking concert untuk event suking concert kalian bisa cek aja di video aku sebelumnya jadi aku nggak bakalan bahas lagi ya jadi buat yang belum tahu detail event suking concert cara kelarinya bisa cek aja guys di video aku yang ngebahas tentang event suking concert Oke kita ngebahas sedikit ya untuk event pas live tangsan untuk detail eventnya sih kurang lebih sama seperti event yang rilis pertama guys nah disini aku cuman bakal ngebahas soal soul master cell jadi kalau misalnya kalian lagi ngeburt ngeburt juga nyutan disini kan di event pas live tangsan ada fragment nyutan tapi kita fokus dulu guys buat ngedapatin fragment dari pas live tangsan ya karena kemungkinan kalau misalnya event fragment SS dia balik kemungkinan terbesar nggak ada fragment pas live tangsan ya jadi sama seperti di event SS nyutan setelah dia balik kita bisa ngedapatin fragmentnya terus pas event fragment SS nggak ada fragment SS nyutan ya jadi fokus aja dulu ambil ke pas live tangsan disini kan kita dapat 50 fragment jadi bisa langsung kita sintetis guys nah buat nyutan kita bisa adu keberuntungan di event masterforge guys nah disini kita bisa ngedapatin ya atau punya chance buat ngedapatin icecore iron swords nah icecore yang tadi kita bisa pakai buat ngetukar ada fragment terus ada fragment SS nah ini yang gua bilang tadi jadi kita bisa coba keberuntungan kalau misalnya dapat icecore kita bisa tukar terus ambil fragment Newton guys ini buat yang lagi ngebuild Newton ya tapi kalau kalian lagi nggak ngebuild Newton bisa bebas entah kalian ngambil fragment Hero SS atau fragment weapon yang SS atau ada weapon S terus ada pet ada divine tool terus ada soul bone sesuai build masing-masing aja guys tapi ini sih untuk event forging lebih ke Sultan-Sultan ya karena buat free player chance-nya itu cuma 50% jadi buat ngedapatin icecore iron agak susah guys kita coba ford sekali ya kita lihat jadi cuma dapat icecore fine iron guys nah disini buat kenapa tadi aku bilang event buat Sultan-Sultan karena kalau kita udah top up 15 dolar forging ratenya itu dia bakal naik jadi 100% guys tapi buat free player harus adu keberuntungan guys atau harus shoki ya baru bisa ngedapatin icecore tapi seenggaknya kita punya chance 50% guys eventnya juga kan 3 hari nah disini di loginnya itu kita nggak dapat diamond guys jadi kita cuma dapat bahan buat forging ada kayu terus ada air disini ada cold raw iron atau kita bilang aja iron ore ya nah buat ngedapatin material-material forging kita cek dulu jadi icecore iron kita bisa dapat dari forging yang tadi master forging ya atau master forge terus icecore fine iron kita bisa dapat di master forging juga guys sama seperti icecore residual terus kalau cold raw iron ore atau iron ore kita bisa dapat dari slaughter city jadi wajib ya kalau mau dapat iron ore yang banyak kita beli tambahan challenge slaughter city guys terus kalau untuk water kita dapat dari seagot iceland dan terakhir untuk wood kita dapat dari arena grand master match terus elite story dan normal story guys jadi eventnya itu 3 hari dan buat yang bisa berpartisipasi di event master forging jadi umur server harus 14 hari guys jadi kalau belum capai 14 hari belum bakal kebuka ya event master forging nah disini ada resource exchange juga jadi kita bisa tukar icecore fine iron atau kita bilang aja batu yang besar ya biar nggak susah jadi batu kita bisa tukar ke saliva ular ada yang kuning terus yang ungu terus bisa kita tukar ke residual iron kalau kayu kita bisa tukar ke gold residual iron water juga sama terus ada iron ore juga kita bisa tukar ke residual iron terus untuk batu kita bisa tukar ke diamond guys jadi maksimal 4 kali ya kita butuh 40 batu kita bisa dapat 2000 diamond terus disini ada hidden weapon yang red S A plus A terus ada pet ada define tool jadi sesuai build masing-masing ya jadi kalau kalian lagi build pet bisa ambil pet kalau kalian lagi butuh define tool ambil define tool jadi gitu sesuai aja sama build masing-masing guys tapi kalau untuk misalnya kita dapat icecore iron kita ambil kalau kalian lagi ngejar fragment Newton ambil fragment Newton kalau kalian butuh weapon yang SS kalian ambil weapon ini sih bebas ya karena banyak pilihan soalnya buat ngedapatin juga agak susah ya jadi nggak mungkin buat free player buat ngedapatin 80 icecore iron guys ini sih mustahil ya kita coba forging lagi guys oke nggak dapat kita coba forging 5 kali ya jadi song ini sih kita harus siapin stamina yang banyak ya buat farming material jadi kurang lebih gitu ya event forging sama event past life tangsan jadi kita butuh 5000 diamond guys untuk fragment past life tangsan nah kalau misalnya kalian major juga buat fragment S bisa siapin aja 12600 terus kalau kalian mau ambil XP butuh 3000 diamond jadi 15600 ditambah 5000 total 20600 guys itu kita udah dapat 50 fragment SS terus 100 XP dan kalian hitung aja 72 x 5 fragment kurang lebih 350an ya time limited sell jadi kita bisa beli sosis juga kalau kalian butuh sosis bisa beli di time limited sell di event past life tangsan terus ada special sell dan terakhir weekly give back guys jadi weekly give back untuk claim diamond yang gratis ini cuma sekali ya disini sih ketulis free daily harusnya kalau free daily kan kita dapat per hari ya tapi karena eventnya itu weekly give back jadi seminggu kita cuma bisa claim untuk free diamond hanya sekali guys disini kita bisa beli extended soul bone 640 diamond terus ada fragment pet 45 seharga 2200 dan soul bone kalau banyak event gini sih buat sultan-sultan udah pasti GG ya jadi bisa ngabisin diamond terus dapat banyak resource material tapi kalau buat free player ini sih harus mendang-mending guys jadi kalau nggak mendang-mending nggak bisa ya buat kelarin semua event jadi untuk diamond bisa kita fokus kalau di forging ini nggak nggak butuh diamond ya cuman butuh stamina jadi diamond kita hanya butuh buat kelarin event past life tangsan sama weekly give back guys jadi kalau di past life tangsan jadi kalau di past life tangsan tadi kan 20.600 terus ditambah 5.600 jadi udah 26.200 itu bisa kelarin event past life tangsan sama event weekly give back tapi karena event weekly give back kan dia seminggu full jadi kalau diamond nggak cukup kelarin aja dulu untuk event past life tangsan guys oke jadi kurang lebih gitu ya video hari ini kita ngebahas event past life tangsan masterforge suking weekly give back jadi segini dulu aja videonya jangan lupa like dan seperti biasa subscribe terus share ke teman-teman kalian semua dan sampai jumpa di next video bye bye